Shalom saudaraku yang terkasih, pada suatu ketika anggota-anggota tubuh merasa sangat berang terhadap perut. Mereka semua iri karena mereka harus menyediakan makanan dan membawanya ke perut. Sementara perut sendiri tidak berbuat lain kecuali mencerna hasil jeripaya mereka. Maka akhirnya mereka mengadakan rapat dan memutuskan untuk tidak lagi membawa makanan ke perut. Tangan tidak mau mengangkat makanan ke mulut, gigi tidak mau mengunyah lagi dan tenggorokan tidak mau menelan. Dengan keadaan ini mereka berharap perut akan melakukan sesuatu. Namun apa yang terjadi? Bisa ditebakkan hasil dari keputusan mereka membuat seluruh tubuh yang jadi lemah hampir mati. Akhirnya mereka sadar, mengakui dan menghargai peran perut yang tidak terlihat namun penting. Sudiraku ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa sangat penting bagi kita menerima keberadaan orang lain. Entah itu lebih baik atau lebih buruk dari diri kita. Dengan menerima keberadaan orang lain juga dapat menolong kita untuk menghargainya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sudiraku pada bagian ini, Paulus memberikan nasihatnya kepada setiap anggota jemaat yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh kasih Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya didorong oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu yang menjadi fokus kasih mereka bukan lagi saya atau dirinya sendiri. Tetapi orang lain, saudara-saudari dalam Kristus yang lebih utama daripada diri sendiri. Seperti yang dituliskan dalam Filipi pasal ke-2 ayat yang ke-3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mendahului dalam memberi hormat? Apakah dengan cepat-cepat memberikan hormat? Apakah hanya sebatas gerak tubuh kita saja? Tentu bukan demikian, saudaraku. Kata mendahului dalam bahasa aslinya berarti mengungguli, memimpin. Kata hormat dalam bahasa aslinya berarti pengakuan, harga, nilai. Jadi, yang dimaksud dengan mendahului dalam memberi hormat, yaitu sikap kita melebihi yang lain dalam mengakui dan menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Seperti apakah itu? Mulai dari kita memberikan penghargaan kepada orang yang lebih berhasil dari kita. Kita mulai memberikan pujian kepada orang yang telah berusaha meskipun belum mendapatkan hasilnya. Kita mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah melakukan kebaikan. Janganlah kita merendahkan atau menghina orang lain. Janganlah kita membandingkan diri dengan orang lain. Janganlah kita mengabaikan orang lain. Janganlah kita berpikir negatif tentang orang lain. Sudaraku, menghormati orang lain adalah belajar untuk melihat hal yang positif dan mengakui kelebihannya lebih dari diri kita sendiri. Terlebih lagi, sikap saling mendahului dalam memberi hormat merupakan salah satu perwujudan dari kasih Kristus dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita membutuhkan konsentrasi dan usaha untuk dapat menyatakan kasih yang Tuhan Yesus telah adankan bagi kita. Marilah saudaraku, kita belajar dan melatih diri untuk mendahului dalam memberi hormat sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya roh kudus menolong setiap kita. Amin. Terima kasih telah menonton.